Halo guys balik lagi dengan gue Awang90 dan akhirnya hari ini kita udah dapat update besar yang pertama untuk Genshin Impact yaitu update 1.1 jadi kita bakal lihat di sini hadiah-hadiah apa aja yang udah bakal kita dapat terus event-event terus fitur-fiturnya juga kita bakal cari tahu jadi untuk hadiah dulu guys untuk hadiahnya itu kita bakal dapat 600 Primo Gym ini udah gua claim nah ini untuk yang kompensasi maintenance 300 terus sama kompensasi perbaikan ini 300 jadi kita total dapat 600 gitu terus untuk eventnya itu ini ada chapter story ini story baru jadi kalau kalian menyelesaikan misi harian misi harian kita bakal dapat satu kunci ini bakalan kebuka sebentar kita cek dulu di sini nah ini questnya quest story jadi kita harus disuruh menyelesaikan dulu disuruh menyelesaikan quest yang ada di sini ini quest anchor kalau kesalahan yang ini istana di atas langit untuk eventnya ini untuk BP lu guys kita lihat dulu untuk BP itu nggak ada perubahan sama sekali dan hadiah untuk weaponnya pun ini masih yang sama The Black Sword itu yang nambah critical rate jadi kalian yang belum dapat di BP kemarin ini kesempatan kalian buat dapetin dan siapa tau aja untuk BP yang di selanjutnya ini udah enggak ada bauken masyarakat terus seperti ini untuk story udah event-eventnya itu oh ya ini tadi terus kita dapat ini guys ini udah gua claim dapat ini Barbara di level 18 dapat satu lagi Barbara dan ini eventnya juga event login jadi kalian bisa login selama tujuh hari dan ini hadiah-hadiah yang bakal kalian dapetin dapat 300 primogen total nih oke terus tes run nah ini untuk ngetes-ngetes hero gitu ngetes karakter ada Cilde Diona terus Beidou sama Ningguang ini masing-masing dapat hadiah gitu Ningguang 15k 15.000 mora Beidou nya dapat 3 bahan tempa ini kalau Diona dapat EXP karakter Cilde dapat 20 20 primogen terus apalagi nih oh iya bener gue bakal jelasin disini untuk EXP nah tadi gue coba untuk nampa ini guys mana nih nampa senjata biasanya kalau misalkan setau gue dulu kalau misalkan ini EXP nya berlebihan itu nggak bisa balik dan sekarang kalau misalkan EXP nya lebih itu bakal balik misalkan ini bentar eh nah kalau kalian tempa misalkan 79 80 itu masih ada sisanya dia bakal balik jadi bahan tempa yang kecil bentar contoh contoh ini guys ini mungkin kita bakal nah ini kita bakal tempa sebentar nah EXP maksimum coba kita lihat disini nah EXP lebih dari yang diperlukan material materialnya akan dikembalikan kepadamu lanjutkan jadi dia bakal dijadiin pecahan yang kecil gitu dan ini untuk senjata gak tau kalau misalkan artifact itu gue belum coba terus untuk EXP karakter juga gue belum coba kemungkinan bakal sama gue bakal infoin kalian kalau misalkan ntar ada info tambahan tentang EXP karakter sama artifact oke itu udah terus apalagi nih oh iya disini ada arsip baru nah ini kalau gak salah ini dulu ada apa enggak perasaan ini gak ada dan ini banyak hasil produk baru ini magical crystal chang ini baru sama ini bambu suit sama ini launch ini gak tau dapetinnya ini kemungkinan di sekitar pantai gitu guys terus kalau ini bambu suit masih belum tau juga ini untuk apaan sama ini magical crystal chang mungkin jadinya pecahan jadi crystal chang ini tapi ini dalam bentuk yang besar gitu oke apalagi nih koleksi buku nah ini geografi ini belum tau ini untuk apaan ini juga ini arsip equipment oh ini yang untuk senjata-senjata gitu ini arsip arsip gitu oke terus disini ada arsip karakter perasaan dulu gak ada atau gue yang gak pernah buka kemungkinan ada ya tapi disini cuma untuk ngeliat arsipnya itu bagus banget jadi kita tau bahan-bahan apa aja yang belum pernah kita dapetin oke ini untuk banner udah berubah juga ini banner cilde yang up itu cilde diona bedo sama ningguang terus banner standarnya ini sama ini clay gak bisa didapetin di banner standar clay fenty itu gak ada masih belum ada disini guys ini senjata yang up itu skyward heart memory of dust terus sama rush ini rush juga dragon's band ini dragon's band kalau gak salah sama ini guys kita lihat disini untuk quest mana nih nah disini nanti kalian bakalan dapetin quest itu kalau misalnya 2 2 atau 3 dan kalian bisa ngebuka yang ini kita bakalan kesana reputasi gitu reputasi kayak semacam reputasi wilayah dimana ya tempatnya oh ini dia di bawah nah ini dia nah ini kalian bisa menyelesaikan bounty gitu misi bounty ini mingguan kalian disuruh bunuh ini terima bounty ini beberapa waktu belakang ini sepertinya keadaan di pinggir kota selalu tidak aman pernah sekali waktu itu ketika aku sudah menemukan pemandangan yang menghadap katedral tepat di bagian selatan black crowd canyon jadi kalian gak boleh asal bunuh dia ini guys kalian harus ke tempat yang ini yang tanda biru ini ini cluenya mirip dengan chiro abismage jadi kalian bunuh ntar dapat reputation exp monstead jadi masing masing map itu bakal ada reputasinya ini hadiahnya 60 reputation exp sama 20 ribu mora ini ada lagi ada 3 terus ini quest yang diterima minggu ini ini quest untuk ini quest untuk ini orang-orang nih guys nah ini kalian langsung terima quest sama aja kayak bounty cuma dia gak tau ini disuruh cari apa ini kumpulkan 10 speed madam terus ini dia mintanya A3 dandelion seed yang ini 6 volt yang ini tuh penjelajahan dunia ini gue udah selesaiin 3 tapi gak ada tambahan padahal baru 93% ini gak tau gimana cara kerjain nanti oke terus ini quest monstead juga udah selesai 13 sisa 2 lagi ini pertukaran yang setara sama archon anemo dan monstead ini belum selesai oke oke dan untuk hadiah reputasinya ada disini dan ini itu di kalau kalian udah menyelesaikan level 2 kalian dapat ini instruction anemo polish resonance stone jadi dapat blueprintnya gitu kalian bisa crafting ntar blueprintnya kalau yang ini forging blueprint ini untuk diagram wincatcher kayaknya yang buat nangkepin angin gitu guys masukin angin gitu dalam botol kalau gak salah ini sih terus disini juga dapat diagram nre menu 30 gak tau ini buat apaan ready to eat oh ini itu untuk masuk dimana aja itu kalau gak salah ini sih apalagi ini ini dapat ini diagram anemo ini kompas ini portable waypoint oke yang ini tadi portable cook guys kalau gak salah ini portable cook yang ini portable waypoint dan yang ini diagram anemo treasure kompas buat kompas anemo gitu terus di level 7 ntar dapat kartu nama sama resep baru untuk moon pie dan terakhir di level 8 kita dapat wings of azure win ini sayap baru udah sampai 8 aja ini selesai kemungkinan ini bulanan atau gimana belum ada info yang valid oke terus kalian ntar kita dapat misi lagi disini kalian dapat misi lagi disuruh ke ini ke tambang guys mana nih kita kesana dulu ke tambang nah ini nah ini kita kesini dulu ntar dia ngasih semacam clue gitu guys dan ini ini kita sampai jumpa dulu dia ngasih petunjuk kalau misalkan ada dua kristal disini nah kita bakal langsung kesana aja oke oke oh ternyata ini yang magical kristal chang itu kita coba pecahin dulu kita coba lihat jadinya kayak gimana nah oh beda lagi magical kristal chang gua kira bakal jadi pecahan kristal chang gitu tapi ternyata bukan kita ambilin sekalian guys oke satu lagi satu lagi itu ada di atas jadi dia beda sendiri kita coba lihat dulu disini dan ini tidak ada item ini peralatan kosong gak tau ini buat apaan disini ada tambahan kolom peralatan gitu dan kosong ini kemungkinan untuk portable point terus dapat portable cook semacam itu yang kompas-kompas gitu mungkin bakalan ada disini ntar nah ini gua udah dapet anemoculis resonance stones ini gak tau gunanya ntar buat apaan nanti kita bakal craft kita bakal craft tadi dapetnya dimana nih oh ini nah ini material ini kristal chang dapat di force menjadi material exp dan menggunakan original resin oke ini gak tau ini buat apaan kita bakal cari tau guys kita ambil dulu yang ada di atas oke ini dia habis ini kita bakal langsung balik aja ke penampaknya biar kita tau nih fungsinya buat apaan dan ada bambu suit juga dan ada bambu suit juga belum tau buat dapetin bambu suit itu dimana oke kita balik oke kita balik oke kita udah balik lagi udah selesai ambil yang ketiga gak ini masih jadi kita kayaknya udah gak ada oh dia cuman nunjukkan gitu guys gak oke kita coba buat sesuatu dia cuman nunjukin gitu tapi gak tau itu oke ini resin oh ini gunanya untuk ngebuat bahan tempa gini guys tapi pakainya itu materialnya itu pakai 10 resin sama magisel crystal chan oh kalau misalkan ini kan ngebuatnya satu aja tapi pakai crystal chan gitu pakai 4 crystal chan dapatnya satu ini terus ini kan pakai white iron chan buat dapet ini jadi kalau misalkan langsung mau dapet 6 buatnya harus pakai maisel crystal chan sama 10 resin wow kayaknya eh gak terlalu worth ya kalau pakai resin masih banyak yang lebih penting resinnya dipakai buat domain buat buku atau isp daripada harus ngebuat ini tapi gak tau lah ntar kedepannya siapa tau kita bakal butuh ini jadi mau ngomong kita harus pakai resin kita buat ngebuatnya oke ini udah sekarang ada aku kita lihat quest yang baru siapa tuh aja ngebuka fitur-fitur baru itu guys nah ini misi dari bagian utara sipil kita ikuti nah ini ada condenser resin ini fungsinya sama kayak fragil tapi kita crash dulu dia guys kita ikuti target kita lihat kita langsung kesana dia ngebuatnya dimana nih oh di 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 liu kita teleport oke ini kita udah sampai di tempatnya kita coba ngomong oke tapi terus ada banyak detail yang harus diperhatikan oh ini sama kayak ini guys yang reputasi tadi tapi ini untuk di kota liu nah kalau disini kita dapatnya hadiahnya itu yang geoculus gitu itu terus kalau misalkan level 2 kita dapatnya geoculus yang ini untuk condensin resin nah ini yang untung kita nyimpen resin kita nyimpen resin harian kita terus disini kita dapat resep baru untuk level 4 nya sama ini kartu nama baru untuk level 5 itu kita dapat forging blueprint penjelasan terpencil tentang proses pembuatan adeptus shaking gourmet setelah menghasilkan bisa membuat kompor memasak oh ini kompor portable kalau yang tadi apa ya yang disana tadi lupa ternyata kompor portable nya dibuatnya di liu reputasi liu oke kalau yang ini itu penjelasan terpencil tentang proses pembuatan geotracer kompas ini yang untuk kompas geotracer geotracer kalau misalkan ini apa nih ini geoculus resonance stones setelah menghasilkan bisa membuat untuk mencari item geoculus geoculus nah ini ini bagus nih guys ini untuk geoculus kalau misalkan yang ini untuk karta karun treasure wah ini mantep sih ini liu in the clutch ini kartu nama baru lagi untuk level 7 nya sama dapat resep baru Tian Sumit ini wings golden flag ini wah ini bagus banget nih pengen banget yang dapetin yang ini sampai level 8 juga untuk bounty nya belum bisa kebuka ini reputasi harus level 2 dulu ini kita ambilin dulu nah ini selesai oh ini bisa langsung ambil semua bisa kebuka oh belum bisa sama ini kita ambil semua ini sudah langsung level 3 ini banyak banget yang belum selesai masih ada ini 9 lagi nah ini bounty nya sudah kebuka tapi untuk ini belum kebuka nih mungkin level 4 kejelajahan dunia nya sayangnya disini gak ada ini ya guys gak ada disuruh buat yang misi-misinya gitu nih semacam ini kita ambilin dulu lah oke kita bakal craft untuk bounty nya sama ini ada ini juga abyssalmage ada helikur sama ruin guard cuma ini yang gak bisa kita buka oke misi selesai kita lihat disini gak ada tinggal misi anchor aja ini bakal gue buat di video lain nah sekarang kita coba ngecraft dulu guys kita craft yang kita bisa ya ini free resin dapat digunakan sebagai pengganti original resin cara membuatnya gimana nih dapat didapatkan melalui crafting kalau yang ini kita pakai nah udah terus ini kita pakai juga ini kita pakai ini kita pakai juga sekarang kita bakal ke crafting dulu crafting nya dimana nih ini dekat oh crafting nya di sini kita buat dulu kita cek disini cara ngebuatnya gimana nah untuk membuat condensin resin ini 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 kita bisa buat dipakai crystal core sama 40 resin jadinya ini tapi untung gunainnya ini gue kurang tau gimana ya kalau misalkan ini ngebuatnya anemoculus terus present tense kita buatnya pakai 5 dandelion terus cecilia nah 5 cecilia sama 1 crystal chunk ini kita langsung buat aja ini terserah aja kalian buat pakai siapa aja bisa kita langsung buat nah nah oke nice terus apalagi nih yang baru kita lihat disini yang baru untuk geoculus geoculus kita kurang ini kurang cor lapis tetapi untuk ngebuatnya butuh 5 cor lapis 5 glass lily sama 1 crystal chunk ini gampang banget terus apalagi nih kita buat lagi nih cuman itu doang eh ini anemoculus resonate oh ini sudah anemoculus resonance tadi apalagi ya person ada tiga kita yang bisa ngebuat baru oh iya ini sama ini ya resin ini resin udah oh iya bener cuman resin itu cuman resin 1 sama geoculus tadi ya 2 oke udah tinggal gitu aja nih kita coba buat dah 1 kita crap ini pake yang lain bisa gak sih satu aja ke up gak ada ini pake siapa aja boleh kita kita simpan dulu resin kita 40 kita coba nah jadi cek jadinya jadinya di sini guys eh ini untuk animoculus resonance stone kita equip bisa langsung kita equip yang penting udah ke equip tapi gak tahu gimana oh tekan Z tidak ada animoculus di area ini oh jadi dia semacam area gitu oke jadi sama aja sih sebenarnya sama yang kemarin itu kalau misalnya kita dekat itu muncul lima tapi kalau ini mungkin untuk cakupan wilayahnya bakal lebih luah oke oke nice sekarang untuk resinnya kita coba lagi untuk resinnya guys nah ini oke jadi untuk condensate resin ini gunanya untuk membuka hadiah yang pake-pake resin gitu misalkan kita di domain terus resin kita nggak cukup jadi kita bisa pakai resin ini dia emang nggak bisa dipakai kayak fragile resin gitu langsung pakai nambah di up yang di atas tapi dia bisa ngebuka peti-peti hadiah gitu pakai ini yang ini 40 jadi yang pakai 40 40 kalau untuk yang 20 kayaknya nggak bisa nah ini mau dan ada di sini nah ini mendapatkan hadiah yang lebih banyak di petri fitri dan leilang blossom oh leilang blossom bisa leilang blossom bisa cuma nggak tahu gimana kalau Leilang blossom kan 20 jadi apa ada kembalian yang itu 20 atau gimana itu bakal cari tahu aja nanti oke jadi kita coba lagi lihat di sini sebentar tinggal kita ke arsip dulu kita oh salah yang ini bukan mana nih hasil produksi arsip equipment oke bentar guys nah ini ini udah kita buka anemokulus resonance sama kondensi tracing jadi yang belum buka ini biokulus biokulus treasure terus animo treasure windcatcher ini buat yang nangkap angin kecil-kecil gitu terus kita bisa lepasin dimana aja ini buat cari treasure buat cari peti-peti gitu guys ini sama juga ini cari geokulus ini animo kulus ini portable waypoint terus adaptus eki ini portable masak portable kompor portable kita bisa masak dimana aja kondensi tracing untuk membuka harta gitu pakai pengganti resin sama ini nre menu 30 ini untuk menggabungin dua masakan itu jadi satu gitu guys jadi yang sebelumnya gue jelasin jadi kita bakal dapat dua bab dalam satu tempat gini jadi kita nggak usah makan satu-satu gitu buat dapetin babnya kita gabungin aja kita masukin misalkan bab attack sama bab defense kita masukin sini terus kita makan itu langsung dapat dua bab ya jadi sampai disini aja video kita kali ini semoga kalian suka dengan videonya gue awang thank you sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!